Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Apa yang kau ketahui tentang iman? Dalam diri manusia, hanya ada kata iman yang tak pasti. Tetapi manusia tidak tahu apa yang membentuk iman, apalagi alasan dia memiliki iman. Terlalu sedikit yang manusia pahami dan imannya pun terlalu kecil. Dia hanya sekedar beriman kepadaku tanpa berpikir dan tanpa pengetahuan. Meskipun dia tidak tahu apa itu iman atau mengapa dia beriman kepadaku, dia terus saja bersikeras dalam sikapnya itu. Yang ku minta dari manusia bukanlah supaya dia terus bersikeras memanggilku dengan cara seperti ini atau memercayaiku dengan cara yang tidak menentu. Sebab, pekerjaan yang ku lakukan bertujuan agar manusia dapat melihatku dan mengenalku, bukan supaya manusia terkesan dan memandangku dengan cara baru dikarenakan pekerjaanku. Sebelumnya, aku sudah menyatakan banyak tanda dan mukjizat serta melakukan banyak keajaiban. Orang Israel pada masa itu menunjukkan kekaguman yang besar terhadapku dan amat menyanjung kemampuanku yang luar biasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Pada saat itu, bangsa Yahudi menganggap kuasa penyembuhanku hebat dan luar biasa. Oleh karena banyaknya perbuatanku yang seperti itu, mereka semua menghormatiku. Mereka sangat mengagumiku oleh karena kuasaku. Jadi, siapapun yang melihatku melakukan mukjizat, lantas mengikutiku kemanapun, sehingga ribuan orang mengelilingiku untuk menyaksikan aku menyembuhkan orang sakit. Aku menunjukkan begitu banyaknya tanda dan mukjizat, tetapi manusia hanya menganggapku tabib ajaib. Aku juga telah banyak mengajar orang-orang di masa itu, tetapi mereka hanya menganggapku seorang guru yang lebih baik daripada murid-muridnya. Bahkan, sampai sekarang pun, setelah manusia melihat catatan sejarah pekerjaanku, penafsiran mereka masihlah bahwa aku ini tabib hebat yang menyembuhkan orang sakit dan guru bagi orang yang tak berpengetahuan. Mereka pun menetapkan bahwa aku adalah Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan. Orang-orang yang menafsirkan kitab suci mungkin telah melampaui keterampilanku dalam menyembuhkan, atau bahkan merupakan murid-murid yang kini telah melampaui guru mereka, tetapi orang-orang yang begitu termasyur itu, yang namanya dikenal di seluruh dunia, begitu meremehkanku dengan hanya menganggapku sebagai tabib. Perbuatan-perbuatanku lebih banyak daripada butiran-butiran pasir di pantai dan hikmatku lebih besar daripada hikmat seluruh keturunan Salomo. Meski demikian, manusia hanya menganggapku sebagai tabib remeh dan guru manusia yang tak ternama. Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya supaya aku berkenan menyembuhkan mereka? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya supaya aku berkenan memakai kuasaku untuk mengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka? Lalu, berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya supaya dapat menerima damai dan sukacita dariku? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak harta kekayaan dariku? Dan berapa banyakkah orang yang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan tentram dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya untuk menghindari siksaan neraka dan untuk menerima berkat-berkat dari surga? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara tanpa berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang? Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pada mulanya manusia miliki manusia pun menjadi bimbang Saat aku memberikan siksaan neraka kepada manusia dan menarik kembali berkat-berkat dari surga rasa malu manusia pun berubah menjadi amarah Saat manusia memintaku untuk menyembuhkannya tetapi aku tidak mengabulkannya dan merasa jijik terhadapnya manusia pun menjauh dariku dan mencari kesembuhan dari dukun dan sihir Saat aku mengambil semua yang sudah dituntut manusia dariku mereka semua lalu menghilang tanpa jejak Maka dari itu aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan terlalu banyak yang bisa didapatkan Bangsa Yahudi memercayaiku karena kasih karuniaku dan mengikutiku kemanapun aku pergi Orang-orang bebal yang terbatas pengetahuan dan pengalamannya ini hanya berusaha mencari tanda-tanda dan mukjizat yang telah kutunjukkan Mereka menganggapku kepala rumah tangga bangsa Yahudi yang dapat melakukan keajaiban-keajaiban terhebat Oleh karena itu saat aku mengusir setan dari manusia Mereka pun membicarakannya di antara mereka dalam kebingungan yang besar Dengan berkata bahwa aku ini Elia Bahwa aku ini Musa Bahwa aku ini yang tertua di antara seluruh nabi Bahwa aku ini yang terhebat dari semua tabib Selain aku sendiri yang berkata bahwa akulah hidup, jalan, dan kebenaran Tak seorang pun dapat mengetahui pribadiku atau identitasku Selain aku sendiri yang berkata bahwa surga adalah tempat tinggal Bapakku Tak seorang pun tahu bahwa akulah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri Selain aku sendiri yang berkata bahwa aku akan melangsungkan penebusan Bagi semua umat manusia dan menebus umat manusia Tak seorang pun tahu bahwa akulah sang penebus umat manusia Manusia hanya mengenalku sebagai sosok yang baik dan berbelas kasihan Selain aku sendiri yang mampu menjelaskan segala hal mengenai diriku Tak seorang pun mengenal aku dan tak seorang pun percaya bahwa akulah anak Tuhan yang hidup Manusia hanya beriman kepadaku dengan cara seperti itu dan menipuku dengan cara seperti itu Bagaimana manusia bisa menjadi saksiku jika dia memiliki pandangan seperti itu mengenai diriku Manusia beriman kepadaku tetapi tidak bisa menjadi saksiku Dan sebelum aku menunjukkan jati diriku Manusia tidak dapat bersaksi untukku Manusia hanya melihat bahwa aku melebihi ciptaan dan semua orang kudus Dan melihat bahwa pekerjaan yang kulakukan tidak dapat dilakukan oleh manusia Oleh karena itu, mulai dari bangsa Yahudi sampai manusia zaman sekarang Siapapun yang telah menyaksikan perbuatan-perbuatanku yang mulia Hanyalah dipenuhi rasa penasaran mengenai diriku Tetapi tak satu mulut pun yang dapat menjadi saksiku Hanya Bapakku yang bersaksi bagiku Dia membuka jalan bagiku di antara seluruh ciptaan Jika tidak demikian, betapapun kerasnya aku bekerja Manusia tidak akan pernah tahu bahwa akulah Tuhan segala ciptaan Sebab manusia hanya bisa mengambil saja dan tidak memiliki iman kepadaku karena pekerjaanku Manusia mengenalku hanya karena aku tidak berdosa Dan sama sekali bukan pendosa Sebab aku dapat menjelaskan berbagai misteri Sebab aku melampaui halayak umum Atau karena manusia telah mendapat banyak manfaat dariku Tetapi hanya sedikit yang percaya bahwa akulah Tuhan segala ciptaan Inilah mengapa aku katakan bahwa manusia tidak tahu mengapa dia beriman kepadaku Dia tidak mengetahui tujuan atau makna beriman kepadaku Realitas manusia tidaklah cukup Karena itulah dia nyaris tidak layak untuk menjadi saksiku Engkau hanya memiliki sedikit iman sejati Dan telah memperoleh sedikit saja Sehingga engkau hanya memiliki kesaksian yang terlalu sedikit Selain itu, pemahamanmu pun terlalu sedikit Dan kekuranganmu terlalu banyak Sehingga engkau nyaris tidak layak untuk menjadi saksi atas perbuatan-perbuatanku Tekadmu memang kuat Tetapi apakah engkau yakin akan sanggup bersaksi mengenai hakikat Tuhan dengan baik? Apa yang telah engkau alami dan saksikan Melebihi yang telah dialami dan disaksikan para orang kudus dan nabi-nabi terdahulu Tetapi apakah engkau mampu menyampaikan kesaksian yang lebih hebat Daripada kata-kata para orang kudus dan nabi-nabi terdahulu itu? Yang kukaruniakan kepadamu melebihi karunia Musa dan lebih besar daripada karunia Daud Sehingga aku pun meminta agar kesaksianmu melebihi kesaksian Musa Dan kata-katamu lebih hebat dari perkataan Daud Aku memberimu seratus kali lipat sehingga aku pun memintamu mengembalikannya kepadaku sebanyak itu Ketahuilah bahwa akulah yang mengaruniakan kehidupan kepada umat manusia Dan engkau lah yang menerima kehidupan dariku dan harus bersaksi bagiku Inilah tugasmu yang kuturunkan kepadamu dan yang harus engkau lakukan bagiku Aku telah mengaruniakan seluruh kemuliaanku kepadamu Dan mengaruniakan kepadamu kehidupan yang tidak pernah diterima oleh umat pilihan Yaitu umat Israel Sudah sepatutnya engkau bersaksi bagiku dan mengabdikan masa mudamu bagiku Serta menyerahkan hidupmu Siapapun yang menerima kemuliaan dariku harus bersaksi bagiku dan menyerahkan hidupnya untukku Ini telah ditentukan sejak dahulu Engkau sungguh beruntung karena aku mengaruniakan kemuliaanku kepadamu Dan tugasmu adalah bersaksi tentang kemuliaanku Jika engkau percaya kepadaku hanya untuk mendapatkan kekayaan Maka pekerjaanku tidak akan memiliki banyak makna Dan engkau tidak akan menunaikan kewajibanmu Orang Israel hanya melihat belas kasihanku Kasih dan kebesaranku Dan bangsa Yahudi hanya menyaksikan kesabaranku dan penebusanku Mereka hanya melihat sedikit saja pekerjaan rohku Mungkin karena itulah tingkat pemahaman mereka hanya sepersepuluh ribu dari yang telah engkau dengar dan saksikan Apa yang telah engkau lihat bahkan melebihi apa yang telah dilihat para imam kepala di antara mereka Sekarang ini, kebenaran yang engkau pahami melebihi pemahaman mereka Apa yang engkau lihat sekarang ini melebihi yang telah dilihat pada zaman hukum Taurat Juga di zaman Kasih Karunia Dan yang engkau alami bahkan melebihi pengalaman Musa dan Elia Sebab apa yang dipahami orang Israel hanyalah hukum Yahweh Dan apa yang mereka lihat hanyalah penampakan bagian belakang Yahweh Apa yang dipahami bangsa Yahudi hanyalah penebusan Yesus Yang mereka terima hanyalah Kasih Karunia yang diberikan oleh Yesus Dan yang mereka lihat hanyalah gambaran Yesus di antara kaum Yahudi Apa yang engkau lihat sekarang ini adalah kemuliaan Yahweh Penebusan Yesus dan semua perbuatanku sekarang ini Engkau juga telah mendengar perkataan rohku Memahami hikmatku Mengenal mukjizatku Dan belajar mengenai watakku Aku juga telah memberitahu engkau semua mengenai seluruh rencana pengelolaanku Apa yang engkau lihat bukan semata Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasihan Tetapi pribadi yang dipenuhi oleh kebenaran Engkau telah melihat pekerjaanku yang ajaib Dan mengetahui bahwa aku dipenuhi dengan murka yang menyala-nyala dan keagungan Bahkan engkau juga mengetahui bahwa sekali waktu aku pernah menumpahkan murkaku kepada kaum Israel Dan sekarang ini murkaku telah datang kepadamu Engkau telah memahami lebih banyak misteriku di surga Daripada Yesaya ataupun Yohanes Engkau lebih mengetahui keelokan dan keagunganku Daripada semua orang kudus di generasi sebelumnya Apa yang telah engkau terima bukanlah sekadar kebenaranku Jalanku Hidupku Melainkan juga visi dan wahyu yang lebih hebat daripada visi dan wahyu Yohanes Engkau telah memahami jauh lebih banyak misteri Dan juga telah melihat wajah asliku Engkau telah menerima lebih banyak penghakimanku Dan mengetahui lebih jauh mengenai watak kebenaranku Jadi, meskipun engkau dilahirkan di akhir zaman Pemahamanmu setara dengan orang yang lahir sebelumnya Dan di masa yang lampau Engkau juga telah mengalami apa yang terjadi sekarang ini Dan yang telah dituntaskan oleh tanganku Apa yang kuminta darimu tidaklah berlebihan Sebab aku telah memberimu terlalu banyak Dan telah banyak yang engkau lihat daripadaku Oleh karena itu, aku memintamu untuk menjadi saksiku Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang kudus sebelumnya Dan inilah satu-satunya keinginan hatiku Bapakulah yang sebelumnya telah bersaksi bagiku Tetapi kini aku hendak menerima kemuliaan yang lebih besar Dan kata-kata kesaksian yang berasal dari mulut ciptaan Jadi, ku berikan segalanya kepadamu Dengan tujuan agar engkau menunaikan tugasmu Dan agar pekerjaanku di antara manusia dapat disempurnakan Engkau harus memahami mengapa engkau beriman kepadaku Jika engkau hanya mengikutiku agar dapat menjadi muridku atau pasienku Atau untuk menjadi salah satu orang kudusku di surga Segala upayamu akan sia-sia saja Mengikutku dengan cara demikian percuma saja Beriman kepadaku dengan cara demikian Hanyalah membuang hari-harimu dan menyianyiakan masa mudamu Pada akhirnya, engkau tidak akan menerima apapun Bukankah ini upaya yang sia-sia? Aku sudah lama beranjak dari antara orang-orang Yahudi Dan tidak lagi menjadi tabib manusia atau obat bagi manusia Aku tidak lagi menjadi binatang beban bagi manusia Untuk dipekerjakan atau dijagal sesukanya Sebaliknya, aku datang di antara manusia Untuk menghakimi dan menghajar manusia Dan agar manusia mengenalku Engkau harus tahu bahwa sekali waktu aku mengerjakan karya penebusan Sekali waktu aku menjadi Yesus Tetapi aku tidak dapat tetap menjadi Yesus selamanya Sama seperti sekali waktu aku adalah Yahweh Tetapi kemudian menjadi Yesus Akulah Tuhan umat manusia Tuhan atas ciptaan Tetapi aku tidak bisa selamanya menjadi Yesus Atau selamanya menjadi Yahweh Aku pernah menjadi apa yang dianggap manusia seorang tabib Tetapi Tuhan tidak bisa dikatakan sebagai tabib semata bagi umat manusia Jadi, jika engkau memiliki pandangan lama dalam imanmu kepadaku Engkau tak akan mendapatkan apapun Betapapun engkau memuji-mujiku sekarang Betapa Tuhan mengasihi manusia Dia menyembuhkanku dan memberiku berkat, damai, dan sukacita Betapa baiknya Tuhan kepada manusia Jika kita beriman kepadanya Kita tak perlu khawatir mengenai uang dan kekayaan Aku tetap tidak bisa menghentikan pekerjaanku yang mula-mula Jika engkau percaya kepadaku sekarang ini Engkau hanya akan menerima kemuliaanku dan layak menjadi saksiku Dan segala hal lainnya tidak terlalu penting lagi Inilah yang harus kau ketahui dengan jelas Apakah kini kau benar-benar tahu mengapa kau percaya kepadaku? Apakah kau benar-benar mengetahui tujuan dan makna pekerjaanku? Apakah kau benar-benar mengetahui tugasmu? Apakah kau benar-benar mengenal kesaksianku? Jika engkau hanya sekadar percaya kepadaku Tetapi baik kemuliaanku maupun kesaksianku Tidak dapat dilihat di dalam dirimu Berarti aku sudah lama membuangmu Adapun orang-orang yang sok tahu itu Mereka bahkan lebih dari duri-duri di mataku Dan di rumahku mereka hanyalah batu sandungan saja Mereka adalah lalang yang harus seluruhnya ditampi dari pekerjaanku Tanpa fungsi atau bobot sedikitpun Aku sudah lama membenci mereka Sedangkan bagi orang-orang tanpa kesaksian Dan murkaku selalu ada di atas mereka Dan tongkatku tidak pernah jauh dari mereka Aku sudah lama menyerahkan mereka ke tangan si jahat Dan mereka tidak memiliki sedikitpun berkatku Pada hari itu Hukuman mereka akan jauh lebih menyakitkan Daripada hukuman terhadap para wanita bodoh itu Kini aku hanyalah melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tugasku Aku akan mengikat seluruh gandum itu menjadi berkas-berkas Bersama dengan semua lalang itu Inilah pekerjaanku sekarang Lalang-lalang ini akan ditampi keluar pada masa penampianku Lalu bulir-bulir gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung Dan lalang-lalang yang telah ditampi itu Akan ditempatkan di dalam api untuk dibakar sampai menjadi debu Pekerjaanku sekarang hanyalah untuk mengikat semua manusia menjadi berkas-berkas Yaitu untuk sepenuhnya menaklukkan mereka Lalu aku akan mulai menampi untuk menyatakan nasib akhir Jadi engkau harus tahu bagaimana engkau seharusnya memuaskanku sekarang Dan bagaimana engkau harus menempatkan imanmu kepadaku di jalur yang benar Yang kucari adalah kesetiaan dan ketaatanmu sekarang Kasih dan kesaksianmu sekarang Bahkan sekalipun kini engkau tidak tahu apakah kesaksian itu atau apakah kasih itu Engkau harus membawa semua yang kau miliki kepadaku Dan menyerahkan kepadaku satu-satunya harta yang kau miliki Kesetiaan dan ketaatanmu Engkau harus tahu kesaksian mengenai kalahnya iblis terhadapku Terletak dalam kesetiaan dan ketaatan manusia Begitu juga kesaksian mengenai tuntasnya penaklukanku terhadap manusia Kewajiban imanmu terhadapku adalah untuk bersaksi bagiku Bersikap setia kepadaku dan bukan kepada yang lain Serta taat hingga kesudahannya Sebelum aku memulai langkah pekerjaanku selanjutnya Bagaimana engkau akan bersaksi bagiku? Bagaimana engkau akan bersikap setia dan taat terhadapku? Apakah engkau akan mengabdikan seluruh kesetiaanmu demi fungsimu? Atau akankah kau menyerah saja? Apakah kau bersedia berserah kepada setiap pengaturanku Entah itu maut atau kebinasaan? Ataukah akan melarikan diri di tengah jalan untuk menghindari hajaranku? Aku menghajarmu supaya engkau menjadi saksiku Dan bersikap setia dan taat kepadaku Juga hajaran sekarang ini bertujuan untuk melangsungkan tahap pekerjaanku selanjutnya Dan memungkinkan pekerjaan ini untuk terus melaju tanpa hambatan Karena itulah aku menasehatimu Supaya bijak dan tidak memperlakukan kehidupanmu Atau makna keberadaanmu sebagai butiran pasir yang tidak berharga Dapatkah engkau mengetahui dengan pasti bagaimana pekerjaanku di masa mendatang? Apakah engkau tahu bagaimana aku akan bekerja di hari-hari mendatang? Dan bagaimana pekerjaanku akan dilangsungkan? Engkau harus mengetahui makna pengalamanmu mengenai pekerjaanku Dan terlebih lagi makna imanmu kepadaku Aku sudah mengerjakan banyak hal Bagaimana mungkin aku menyerah di tengah jalan seperti yang kau bayangkan? Aku sudah melakukan pekerjaan yang amat luas ini Bagaimana mungkin aku menghancurkannya? Memang aku telah datang untuk mengakhiri zaman ini Ini benar, tetapi engkau harus terlebih lagi mengetahui Bahwa aku hendak memulai zaman baru Memulai pekerjaan baru Dan terutama menyebarkan injil kerajaan Jadi, engkau harus tahu Bahwa pekerjaan sekarang ini Hanyalah untuk memulai sebuah zaman Dan menegakkan dasar penyebaran injil Dan mengakhiri zaman tersebut di masa mendatang Pekerjaanku tidak sesederhana yang kau kira Juga tidak sesepele atau tanpa makna Seperti yang kau pikirkan Oleh karena itu Ku ulangi lagi perkataanku yang sebelumnya Engkau harus menyerahkan hidupmu bagi pekerjaanku Dan terlebih lagi Engkau harus mengabdikan dirimu bagi kemuliaanku Selain itu Tesaksianmu bagiku sudah lama ku nanti-nanti Dan bahkan aku sudah lebih lagi mendambakan Agar engkau menyebarkan injilku Engkau harus memahami isi hatiku Engkau harus memahami isi hatiku